Intro Shalom, Sudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Puji nama Tuhan Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting bagi kita Bahwa hidup kita ini adalah kesempatan Mengapa hidup kita ini adalah kesempatan Karena manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Tidak ada manusia yang akan hidup kekal selama-lamanya Semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini akan mati Tapi ketiga, kita memiliki satu yang mempunyai kehidupan itu Maka kita akan memiliki kehidupan Sebelumnya saya akan sharing firman Tuhan pagi ini bagi kita Mari kita lihat Alkitab kita Di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani Pasal 9 ayat 27 Firman Tuhan berkata Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Sudara-sudaraku yang diberkati Tuhan hidup kita ini adalah kesempatan Nafas yang kita miliki ini adalah kesempatan Karena ketiga, kalau kita sudah mati Maka kita hanya siap untuk dihakimi oleh Tuhan Ingat bahwa setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini selamanya akan hidup di dunia Ada saatnya kita akan dipindahkan, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga Di bumi ini hanyalah sementara Di bumi ini hanyalah sementara kita tinggal di dalam dunia ini Dan pada saatnya Tuhan datang ke dua kali Maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga Dan untuk masuk sampai di dalam kerajaan surga itu ada syaratnya yang harus kita lakukan Yaitu yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang memiliki surga Yang kedua yang kita harus percaya dulu yang memiliki pintu surga itu Yaitu kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan Firman Tuhan berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Artinya bahwa kalau setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus Maka dia tidak akan diselamatkan Maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Karena itu sebelum kita masuk di sana Yang pertama harus kita lakukan hidup kita ini adalah kesempatan Sementara kita memiliki nafas yang Tuhan anugerahkan bagi saya dengan saudara Mari kita pergunakan itu dan kita menerima yang pemilik surga Yaitu adalah Yesus Kristus yang menjadi pemilik surga Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Dan mengikuti syaratnya adalah Yang pertama adalah kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan Yang juruselamat pribadi dan melakukan kehendaknya Maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Kristus yang punya surga Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga Itu tidak mungkin, tidak masuk akal Karena itu kita harus percaya dulu kepada Kristus Yesus Sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi Maka kita pasti akan diselamatkan Dan satu firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan Akhirnya mati Demikian juga perbuatan tanpa iman adalah kosong Karena itu saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan Mari kita akan percaya kepada Kristus Karena hidup ini adalah kesempatan Napas yang kita miliki oleh kesempatan Mari kita melakukan kehendak Tuhan Seperti pesan firman Tuhan pagi ini bagi kita Bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Tidak dua kali Tapi hanya satu kali Karena itu pergunakan napas yang Tuhan berikan bagi kita Kalau kita sudah mati Maka kita siap untuk diakimi Sebelum kita diakimi Apa yang harus kita buat selama kita hidup di dunia ini Mari kita menabur segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan Maka itu yang akan kita pergi tuai Kalau kita menabur kejahatan Kita menabur kebencian Kita menabur dendam Kita menabur hiri hati Kita menabur segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhan Maka saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan Kita tidak bisa diselamatkan Karena kita pasti kita akan siap untuk diakimi Ketika kita masuk dalam kerajaan surga Karena itu saudara ku yang diberkati Tuhan Pesan Tuhan bagi kita pagi ini adalah hidup Ini adalah kesempatan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Saudara ingat bahwa firman Tuhan berkata kepada kita Bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Kita semua manusia yang ada di bakolong langit ini Pasti akan mati Karena itu pergunakan kesempatan yang kita masih hidup Kita masih diberikan Tuhan Anugerah kepada kita Yaitu nafas yang kita miliki Dan pergunakan sebelum kita mengalami kematian Karena firman Tuhan di bagian lain dalam Matius Pasal 13 ayat 33 berkata Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah kairosnya akan tiba Bila manakah waktunya akan tiba Karena itu disana berbicara tentang kairos Yaitu yang pertama Tuhan berbicara tentang bagaimana dia akan datang Karena itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Karena Tuhan datang tidak pernah setiap orang pun yang tahu Bahkan malaikat pun tidak tahu hanya Bapak disuruh Itu rahasia Tuhan Karena itu yang harus kita lakukan hati-hati Dengan hati-hati kita harus melakukan kehendak Tuhan Dalam setiap waktu Yang kedua adalah kapan kita akan mati Kapan kita ditabrak Kapan kita akan mengalami kecelakaan Dan masalah-masalah dalam kehidupan Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita Tidak tahu Kita tidak pernah tahu Al-hal jahat yang terjadi dalam kehidupan kita Karena itu firman Tuhan pesan bagi kita Pergunakan hati-hati dan berjaga-jaga Sebab kamu tidak tahu Bila manakah kairosnya itu akan tiba Karena itu mari kita berhati-hati Karena kita hidup ini kesempatan Mari kita pergunakan nafas yang Tuhan berikan bagi kita Shalom Tuhan memberkati kita semua Kedanya renungan Ini menjadi berkat bagi saya dengan saudara Shalom Terima kasih telah menonton